Proses vaksinasi di kota Bandar Lampung masih terus dilakukan. Terpantau pada kamis pagi secara serentak vaksinasi dilakukan pada pedagang di sejumlah pasar tradisional di kota Bandar Lampung. Satu persatu para pedagang mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di ruangan yang sudah disiapkan oleh petugas vaksinator. Setidaknya, pada tahap kedua ini sekitar 1.500 pedagang telah menerima vaksinasi COVID-19. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mengatakan pihaknya akan mendata ulang para pedagang sehingga bisa dilakukan vaksinasi secara menyeluruh. Ia juga menambahkan bahwa vaksinasi terhadap para pedagang harus segera dilakukan lantaran aktivitasnya yang rentan terpapar virus corona. Kita lakukan di pasar karena memang pedagang ini kan mereka masih berdagang. Kita berharap mereka antusis untuk vaksin karena tidak mengganggu mereka untuk pindah ganggu. Jadi kita upayakan di pasarnya langsung. Nanti seandainya ada yang ketinggalan itu masih bisa di puskesmas. Dengan dilakukan percepatan vaksinasi di Kota Bandar Lampung, tentunya ini diharapkan bisa meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Sehingga bisa memutus geramata rantai virus corona dan mewujudkan Kota Bandar Lampung zona hijau.